Pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk sehari sebelum PPKM atau pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat masih seperti hari biasa. Bedanya dengan saat libur akhir tahun lalu, untuk posku pelayanan rapid test antigen gratis bagi sopir dan awak kendaraan logistik sudah tidak ada. Namun sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 1 tahun 2021, syarat antigen tetap berlaku bagi pelaku perjalanan yang masuk maupun keluar Bali di jalur darat maupun laut. Rapid test antigen ini pun juga harus diambil paling lama 1x24 jam atau sehari sebelum masuk ke Bali dengan hasil negatif. Dengan begitu seluruh orang yang masuk wajib memenuhi perseratan tersebut tanpa terkecuali. Curu bicara COVID-19 Jemberana, Gusti Agung Arisanto menyampaikan, sopir dan kru kendaraan logistik harus memiliki hasil rapid test antigen yang negatif minimal 1x24 jam sebelum masuk ke Bali. Posko untuk rapid test gratis khusus sopir dan kru kendaraan logistik sudah tidak ada sejak 8 Januari lalu. Untuk itu, sopir dan kru kendaraan logistik bisa melakukan rapid test mandiri yang disediakan di Banyuwangi maupun di Pelabuhan Kilimanuk. Syarat rapid test antigen itu wajib dan berlaku untuk semua terutama saat pelaksanaan PPKM. Dari pengamatan sejak Sabtu 9 Januari di Kilimanuk sudah dilakukan pengetatan pemeriksaan meskipun skemanya tidak seperti saat libur tahun baru lalu. Namun, petugas gabungan baik dari TNI Polri, unsur daerah Satpol PP, Kependudukan dan BPBD masih berjaga di sebelah pos pintu masuk, baik di areal pelabuhan maupun di pos pemeriksaan KTP. Kapolres Jemberana, AKBP, Ketut Adi Wibawa menyatakan, untuk pos terpadu masih dilakukan melibatkan berbagai unsur keamanan, sedangkan untuk pos terpadu yang sebelumnya. Di areal Teluk Kilimanuk sudah selesai pada 8 Januari 2021. Ketutu di Kilimanuk untuk pemeriksaan bagi supir atau kernet yang membawa angkutan logistik, itu sampai tanggal 8 itu Pak Nge. Setelah itu tidak ada lagi, artinya berjalan seperti biasa. Artinya, berlagi pelaku perjalanan yang akan masuk Bali, itu akan mengikuti aturan sesuai dengan SE 01 yang baru dari Bapak Gubernur, bahwa setiap pelaku perjalanan akan tetap diperiksa minimal. Kalau angkutan laut dan darat, minimal menggunakan rep. Sementara itu, dari pengamatan di Kilimanuk sehari sebelum penerapan PPKM di Bali, harus kendaraan baik yang masuk maupun keluar Bali seperti hari biasa, masih didominasi kendaraan barang yang masuk ke Bali. Dari pengamatan di pos rapid test gratis di halaman Teluk Kilimanuk, sudah tidak ada kegiatan meskipun beberapa tenda untuk pemeriksaan masih berdiri. Sementara untuk rapid test mandiri yang berada di areal pelabuhan Kilimanuk, tetap buka 24 jam. Setiap orang yang masuk ke Bali dan belum membawa rapid test antigen diwajibkan untuk melakukan rapid test mandiri tersebut agar bisa melanjutkan perjalanan. Apabila hasilnya negatif, maka diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Namun apabila hasilnya reaktif atau positif, maka dikembalikan ke daerah asal. Dari informasi, setiap kendaraan dan orang yang masuk Bali melalui pelabuhan Kilimanuk ini, dipastikan tujuan ke Bali termasuk kendaraan barang. Setelah beroperasinya resmi kapal langsung ke pelabuhan Ketapang, pelabuhan Lembar, Lombok, sebagian besar kendaraan yang tujuan ke NTB dan NTT menggunakan jasa kapal tersebut. Surya Dharma Bali Post melaporkan.